Jika aku ditanya bagaimana perasaan aku saat itu, ya jujur sih aku ngerasa sedih dan kecewa ya Aku rasa manusiawi juga kalau aku dan orang-orang lain merasa seperti itu Terutama karena kami menilai karyawan yang bersangkutan ini tidak sebegitu istimewanya Kontribusi dia tidak jauh melebihi kami rekan kerja yang lainnya Kompetensi dia juga tidak sebegitu hebatnya So, ya singkatnya he was good but he was not that good Halo, selamat datang di episode kedua Storytelling by Riva Sancati Dalam episode kedua ini, aku akan menceritakan pengalaman kerja aku ketika aku mendapati bahwa ternyata aku digaji jauh lebih rendah dibandingkan salah satu rekan kerja aku di kantor Apa yang aku lakukan saat itu? Memilih bertahan atau memilih untuk resign? Saksikan terus kelanjutannya dalam video ini Jadi awalnya aku mengetahui masalah mengenai isu gap itu dari gosip yang beredar di kantor Ada kabar yang bilang bahwa kepala dari divisi yang bersangkutan punya gaji yang nominalnya sangat-sangat fantastis Padahal tentunya perusahaan sudah memiliki yang namanya standar gaji Dan sebagai seorang pekerja di bidang finance, of course aku tahu berapa sih batas maksimal dari posisi senior management di perusahaan itu Dan memang itu jumlahnya jauh melebihi standar gaji perusahaan itu sendiri Jadi memang aneh banget Awalnya aku cuek aja karena aku pikir oh itu mungkin cuma gosip Tapi lalu dari gosip itu berkembang sampai begitu banyak orang di divisi yang bersangkutan memutuskan untuk resign karena sakit hati dengan gaji orang yang bersangkutan segitu besarnya Dia bukan si level tapi aku denger nominal gaji dia tuh sudah hampir sama dengan si level di perusahaan itu Nah karena kok makin lama gosipnya makin meresah kan Aku putuskan untuk tanya langsung nih ke salah satu HR manager di perusahaan tempat aku bekerja saat itu Aku tanya terus terang memangnya gosip itu bener ya Apakah bener si karyawan yang bersangkutan memboncorkan angka gajinya ke timnya sendiri Dan apakah bener angka gaji yang dia sebutkan Nah lalu HR manager itu menjawab bahwa memang benar nominal gaji dia sebesar itu Dan alasannya karena kebetulan orang yang bersangkutan gaji di perusahaan sebelumnya sudah sangat besar Sehingga mau gak mau harus dikasih gaji yang lebih besar supaya orang itu mau pindah ke perusahaan kami saat itu Jika aku ditanya bagaimana perasaan aku saat itu Ya jujur sih aku ngerasa sedih dan kecewa ya Aku rasa manusiawi juga kalau aku dan orang-orang lain merasa seperti itu Terutama karena kami menilai karyawan yang bersangkutan ini tidak sebegitu istimewanya Kontribusi dia tidak jauh melebihi kami rekan kerja yang lainnya Kompetensi dia juga tidak sebegitu hebatnya So ya singkatnya he was good but he was not that good Ada rasa kesel ada kepikiran apa sebaiknya aku juga ikut design aja sama kayak yang lain gitu Kok sepertinya perusahaan ini tidak menghargai kerja keras aku selama kerja di sana Nah muncullah pikiran-pikiran yang seperti itu Tapi setelah aku mulai lebih tenang Aku menyadari bahwa Sebetulnya suka atau tidak suka tetap bekerja di perusahaan itu adalah pilihan yang terbaik Untuk karir aku bukan hanya di tahun ini tapi juga untuk beberapa tahun ke depannya Kenapa demikian? Aku punya tiga pertimbangan Yang pertama karena aku menyadari bahwa sebetulnya ada banyak sekali proyek-proyek besar Yang bisa aku kerjakan di perusahaan itu yang akan menambah nilai aku sebagai seorang pekerja Ya kalau aku terus kerja di sana aku terlibat dalam proyek-proyek itu Akan ada banyak sekali pengalaman berharga yang belum tentu aku dapatkan di tempat lain Itu pertimbangan yang pertama Lalu pertimbangan yang kedua Ya saat itu aku memang belum punya better job opportunity juga gitu Jadi ya buat apa aku nekat gitu ya resign dalam keadaan sakit hati Tapi setelah itu aku bingung gitu Gak punya gaji hidup dari tabungan aja Pasti stressful juga kan buat aku Dan khawatirnya kalau aku langsung resign tanpa cari new job dulu Setelah itu aku cuma akan asal terima pekerjaan hanya demi menyambung hidup aja Padahal prinsip aku kalaupun aku mau pindah The next job should be a better job Gitu itu pertimbangan yang kedua Kemudian pertimbangan yang ketiga At the end of the day aku menyadari bahwa Aku pindah pun tidak ada jaminan masalah yang sama Tidak akan terulang di kantor yang baru Definisi keadilan itu sifatnya suka nggak suka tetap sangat subjektif Kayak yang tadi aku bilang aku ngerasa kontribusi dia nggak seberapa Aku ngerasa dia tidak sebegitu kompeten Nah itu kan pendapat pribadi aku Ya aku tidak tahu persis kacamata atasan aku ketika memberikan dia gaji sebesar itu Mungkin beliau atasan saya ini mengetahui hal-hal yang tidak saya ketahui How will I know gitu kan Itu benar-benar hanya atasan saya dan Tuhan aja yang tahu Jadi saya pikir yaudah Saya berbesar hati saja Saya berlapang dada saja Saya terus lakukan yang terbaik Saya jalani tugas-tugas saya dengan baik Kalau saya punya ide tetap saya sampaikan Saya lakukan semua pekerjaan saya secara optimal Hingga nanti di suatu saat akan muncul Opportunity yang lebih baik untuk karir saya ke depannya Kemudian menariknya Sekitar 1-2 tahun kemudian Saya mendapatkan pekerjaan baru dari luar ya Dari company lain Yang jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan saya di perusahaan itu Dan ketika saya interview Calon bos saya itu bilang begini Kami ingin merekrut kamu Karena kamu punya pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan ini And you know what? Pengalaman yang beliau bilang beliau butuhkan itu Adalah pengalaman yang aku pelajari Dalam 1-2 tahun terakhir Yang artinya apa? Artinya kalau waktu itu aku langsung memutuskan untuk resign Hanya karena faktor sakit hati Belum tentu loh aku dapat pekerjaan selanjutnya yang sebagus itu Dari segi gaji jujur jauh lebih baik Dari segi exposure jauh lebih tinggi Aku benar-benar sangat mensyukuri bahwa Dulu aku tidak gegabah memutuskan untuk resign begitu aja Karena seperti yang aku juga pernah bilang di video sebelumnya Bahwa yang namanya career itu adalah long term investment Apa yang aku lakukan dari satu waktu ke waktu yang lain harus selalu ada perbaikan Harus pekerjaan yang saat ini lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya Dan pekerjaan yang selanjutnya harus lebih baik daripada pekerjaan aku saat ini Itulah yang aku sebut dengan proses belajar dalam berkarir Pada akhirnya kejadian itu merupakan suatu pembuktian untuk aku Bahwa memang benar yang namanya upaya tidak akan pernah mengkhianati hasil Jika kita sudah bekerja keras, kita sudah bekerja cerdas, kita sudah terus belajar dari waktu ke waktu Maka yang namanya good result itu hanya soal waktu Dan jika perusahaan saat ini tidak bisa melihat nilai kita yang sebenarnya Tidak menutup kemungkinan baru perusahaan yang berikutnya Yang akan melihat nilai kita yang sesungguhnya Dan bisa juga terjadi semua pengalaman kerja kita itu Semua pembelajaran kita itu baru akan bermanfaat saat kita nanti mendirikan perusahaan sendiri Bisa banget loh Jadi jangan pernah deh ngerasa kerja keras kita itu sia-sia Karena tidak ada yang namanya proses belajar yang sia-sia Semoga video ini sudah membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya Ingat bahwa pada akhirnya Ambil keputusan bukan berdasarkan emosi Tapi berdasarkan logika Ambil keputusan yang terbaik untuk diri kamu Bukan hanya diri kamu di hari ini Tapi juga diri kamu di masa depan Finally, tidak bosan-bosan aku mengingatkan Untuk jangan lupa baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook Thank you for watching Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax